PEMBICARA 1 Sejumlah proyek pembangunan di kota Sukabumi disidak sejumlah anggota DPRD, salah satunya proyek pembangunan puskesmas dengan anggaran sebesar 9,4 miliar rupiah. Satu persatu setiap sudut ruangan yang tengah dikerjakan diperiksa oleh mereka. Dari pantauan sejumlah anggota Dewan, banyak ditemukan pekerjaan yang pengerjaannya kurang rapi, bahkan belum maksimal dan belum selesai pengerjaannya. Selanjutnya sidak dilakukan ke proyek pembangunan gedung UPT Pandu Gempita Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang menelan biaya 1,4 miliar rupiah. Anggota Dewan ini menyoroti berbagai hal terkait pekerjaan tersebut, terutama pekerjaan struktur yang berkesan tidak profesional. Seperti halnya pekerjaan tangga untuk disabilitas yang dinilai asal-asalan dan berbahaya, presteran dinding yang tidak rapi sehingga membuat jauh dari kualitas yang diharapkan. Namun tidak satupun pimpinan kontraktor ada di proyek tersebut. Pekerjaan ini, kondisi pekerjaan ini sangat luar biasa. Waktu sudah selesai tidak tahu ada jumlah sampai kapal. Dan saya kira ini tidak akan selesai dalam waktu satu-satu. Karena apalagi melihat eksisting tadi tangga untuk disabilitas, itu sangat luar-sangat pembahayan sekali. Sidak kali ini bertujuan untuk memastikan jalannya proyek pemerintah yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Dari sidak tersebut, salah satu proyek pembangunan Puskesmas Baros belum selesai pekerjaannya, sesuai dengan kontrak kerja pada Desember 2019. Namun pemerintah memberikan adendum sehingga diperpanjang hingga Januari 2020. Budi Setiawan, Bandung TV